Wakil Bupati Pasir, Syarifah Masita Asegap melakukan kunjungan kerja ke Beran Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur, Kamis 4 November 2021. Kunjungannya tersebut disambut Kepala BNN Provinsi Kalimantan Timur, Brigjen Paul Wisnu Andayana. Turut mendampingi wabuk Masita, Kepalawanan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kabupaten Pasir, Nonding dan Kabak Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir, Paulus Margita. Masita mengatakan kunjungan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan tugas pokok dan tanggung jawab pengurus Badan Narkotika Kabupaten Pasir, serta menyamakan persepsi kinerja BNK Pasir. Selain itu, lanjut Masita, kunjungan BNK Pasir tersebut juga dalam rangka membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasir, serta rencana membangun gedungnya. Brigjen Paul Wisnu Andayana berharap pembangunan kantor BNNK Pasir dapat terlaksana. Lalu ada beberapa juga desa kami yang masuk kategori, menurut peksi kami ya, kategori desa bersinar dan itu akan terus kami artau dan nanti akan kita lengkapi lagi sesuai dengan persyaratan-persyaratan daripada BNNK. B. Ketentuan menjadi desa bersinar. Kita berharap sih, dengan adanya perdikalisasi ini, ke depan Pasir bisa ditempuk. Terus satunya, dari pemulintahan daerah, ya waktu Bupati Pasirnya jemput mulai, itu biasa aktif. Kami senang sekali ini, karena ada kepedulian masalah bahaya penyambutan alkoba di pasir. Mungkin pasti ini sudah sangat darurat, sampai waktu Bupat ini sampai datang kembali. Dan alhamdulillah, ini ada kabar bahwa Pasir termasuk, kategorisasi ini akan turun pada empat kebupatnya.